Kain tenun motif lurik asal Klaten disajikan dalam paket beda. Biasanya dikenakan untuk gaun. Kali ini lurik diaplikasikan pada produk sandal. Tak hanya sandal, perajin di perum tiara Ardi Mojosongo Jebresolo ini juga menyulap lurik menjadi sepatu. Cukup memikat para penikmat fashion. Buktinya, lebih dari 100 pasang sandal lurik dihasilkan dan dipasarkan per bulannya. Lurik yang dipakai di sini berjenis gendong kayu. Luriknya itu namanya lurik tenun gendong kayu. Biasanya itu kalau di pasar buat gendong penggok, gendong kayu ibu-ibu di pasar gitu. Meningkatkan dan mengenalkan orang bahwa tenun lurik gendong kayu ini sebenarnya dia mampu menyamai pasaran yang ada tenun-tenun di Indonesia. Meskipun dia murah, tapi dia bisa menjadi barang kualitas tinggi. Kalau sepatu itu yang biasa itu 50, kalau yang ada lukisannya itu 75, kalau sandal 25.